Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Saudara Pemkap Lingga peringati Hari Pahlawan dengan melakukan siarah kemakam pahlawan sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan dan jasa pahlawan untuk kemerdekaan. Upacara memperingati Hari Pahlawan tahun 2024 di pimpin PJS Bupati Lingga di Gedung Nasional Dabau Singkap Minggu 10 November kemarin. Upacara diikuti ratusan peserta dari berbagai unsur TNI Polri, Satpol PP, hingga siswa sekolah. Berjalan dengan hikmat, penuh dengan nilai-nilai keperlawanan, saya memang sengaja manggil seluruh kepala dinas dengan absen hari ini supaya semua kepala dinas itu tahu kejadian kami ini bagaimana rasanya menghormati, bagaimana rasanya menghargai jasa arah pahlawan. Karena hari ini kita yang di sini mending menghati hasil perjuangan. Dulu para pahlawan berdarah-darah dan berkorban nyawa. Tapi hari ini kita apel pun tak mau, walaupun ini hari minggu. Jadi, cuma hari ini saya sengaja pemerintahkan di jalan pemerintahan daerah agar semua islamuannya hadir. Dan saya absen hari ini, memang saya hadir. Perjuangan pahlawan, khususnya perempuan itu tidak bisa diremehkan. Bukan hanya laki-laki, sebagai pahlawan, sekarang juga dari zaman dulu perempuan sudah banyak menjadi pahlawan. Sekarang memang saatnya perempuan bisa meneruskan jejak-jejak pahlawan-pahlawan terdahulu. Walaupun tidak dengan berperang dengan senjata, tapi sekarang dengan pemikiran-pemikiran dari pahlawan untuk memajukan bangsa dan negara. Pusayu pacara kegiatan dilanjutkan ziarah ketaman makam pahlawan Daboh Singkep. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa pahlawan bangsa. David Christianto melaporkan dari Lingga